What's up school fans, welcome back to Time Out! Oke, semoga aja besok prediksi gue ada yang bener, jadi nanti di akhir video gue akan kasih prediksi gue untuk beberapa game besok. So, langsung kita bahas berita basket hari ini, pemain yang mungkin dibicarakan oleh banyak orang hari ini, yaitu TJ Warren yang berhasil mencetak 53 poin untuk Indiana Pacers. Yang berhasil mengalahkan Philadelphia 76ers dengan score 127-121. TJ Warren, kaget gak kaget sih sebenernya dia 53 poin, kagetnya karena ini game pertamanya Indiana Pacers. Gak kagetnya karena memang dari Phoenix Suns pun dulu dia udah a walking bucket, dia instinct scoringnya tuh tinggi banget. Dan hari ini memang harinya dia aja, dia wangi banget 20-29. Ben Simmons pun di kuartal keempat mencoba untuk menjaga dia, tapi tidak bisa banget. Jadi akhirnya TJ Warren pun dipercaya oleh Coach Nate McMillan, ini pinter banget sih strateginya Coach Nate. Dimana dilihat TJ Warren ini on fire, jadi disuruh dia lah yang nembak terakhir lah. Agar Indiana Pacers akhirnya bisa menang dan itu dibayar lunas sama TJ Warren, bolanya masuk. Dan Indiana Pacers pun sekarang memiliki advantage dan juga tiebreaker-nya dia yang pegang untuk posisi kelima di Eastern Conference sekarang ini. Oke, mengejutkan sedikit menurut gue Indiana Pacers menang, kita tahu feel ini kayaknya hype-nya tinggi banget untuk masuk ke NBA Seeding Games ini. Sedangkan Pacers kehilangan Dua Mata Samunis dan juga Malcolm Brockton yang mengalami cedera leher kemarin ini saat di last game-nya mereka di scrimmage. Jadi gue sempat bilang kayaknya Philly ini kayaknya bakal bisa naik ke posisi 5. Tapi ternyata Indiana Pacers secara tim mereka bermainnya dan gue suka banget lihat Aaron Holiday hari ini step up. Dia bener-bener calm and apa ya, bener-bener bisa menggantikan perannya Malcolm Brockton lah. Dia mencetak 15 poin dan juga 10 asis. Sedangkan untuk Victor Oladipo gue kaget sih menitnya lumayan banyak ya, 32 menit. Dia pun bicara bilang, wah gue penasaran sih besok badan gue rasanya kayak apa. Tapi Oladipo pun berhasil mencetak 15 poin untuk Indiana Pacers. So, this is a good start for Indiana Pacers. Tapi posisi kelima itu masih up for grab for everybody. Untuk Philly sendiri, Joel Embiid sebenarnya mendominasi ya dengan 41 poin hari ini. The Big Man di bawah di paint area sih tadi gila banget. Lalu juga ada Tobiah Seris yang mencetak 30 poin. And di first quarter, end of first quarter tadi ada insiden sedikit antara Shaq Milton dan juga Joel Embiid. Ada sedikit trash talking dan juga kayak ada sedikit argument. Tapi katanya Coach Sixers, Brad brought to healthy conversation. Nah, terserah kalian nanti mengartikannya seperti apa. Tapi yang pasti game berikutnya Sixers akan menjadi game yang penting banget untuk mereka bila they still wanna fight for the 5th and 4th seeding in the Eastern Conference. Oke, sekarang kita pindah ke game kedua. Lost Angels Lakers kalah hari ini sama Toronto Raptors dengan skor 1792. And of course, kita cuma bisa ngomong vintage Kyle Lowry. Gila banget Kyle Lowry hari ini 33 poin. And also 14 rebound, karir high-nya dia. Kyle Lowry tadi sealed the game juga, 3 poin di depan Kuzma. Dan ini, wah gila, Pak Kuzma tangannya panjang banget loh. Gila-gila bisa aja ditembak 3 poin depannya Kuzma. And Toronto Raptors ini, kok gue gak salah, 11 kali menang beruntun melawan Lakers. Dan juga saat LeBron ada di Lakers, LeBron itu 0-4 when he plays again the Raptors. Oke, selain Lowry, gue pengen membicarakan adalah OG Anunobi. Ini adalah pemain yang gue expect memang bisa berkembang. Dari 2 tahun lalu, ya seinget gue tuh gue udah mulai expect OG ini bisa menjadi role player yang solid banget untuk Raptors. Dan ini gue pengen dia jadi seorang scorer yang bisa menggantikan mungkin perannya Kawhi, walaupun kita tau Kawhi levelnya superstar. But OG, I think bisa banget sih untuk mencetak at least 18 poin per game untuk Raptors. Dan dia juga defense-nya, wuuuh, defense-nya gokil banget, man. Hari ini pokoknya LeBron sama AD di-shutdown sama Raptors. OG hari ini selesai 23 poin dan juga 8 dari 9. Dia juga tadi crucial menurut gue di opening of fourth quarter. Dia 2 kali mencetak 3 poin dan itu yang membantu juga untuk momentumnya Toronto Raptors. Nah, selain itu, gue sedikit underestimate mungkin untuk Toronto Raptors sekali. Karena memang Kawhi ilang. LeBron pun bilang orang lupa nih, mikirnya selalu Kawhi yang bikin juara Raptors. Padahal enggak, masih ada baik pemain lainnya seperti Pascal Siakam, Mark Gasol, Fred Van Fleet, Serge Ibaka. Gue pun juga menurut gue sedikit underestimate tentang juara bertahan ini. Tadi gue sangat impressed banget sih menurut gue sama defense-nya Raptors. Dimana mereka menahan LeBron dan AD itu hanya 34 poin combined. Dan Lakers hanya nembaknya 35,4%. So, Nick Nurse deserve all the credits juga menurut gue. Ini salah satu pelatih yang pintar banget. Dia juga adjustment-nya in-game-nya bagus. So, Raptors menurut gue masih punya kesempatan nih untuk menjadi Eastern Conference Champion. Menurut gue mereka solid banget as a team. Dan dia kompak ya. Kayaknya chemistry-nya tuh enak banget nonton Toronto Raptors-nya. Kalau kalian setuju, kalian komennya di bawah langsung. Oke, itu untuk Raptors melawan Lakers. Sekarang kita pindah ke game ketiga yaitu Clippers melawan Pelicans. Nah, Clippers gue mendominasi dari awal game. Udah langsung ngegas 3 poin-nya. Wah, hal-hal tadi 3 poin pertama tuh langsung masuk semua. Sehingga Clippers gue menang secara comfortable dengan skor 126-103. Mereka mau mengecahkan rekor hari ini untuk 3 poin franchise record-nya mereka yaitu 25 kali 3 poin. Tapi sebelum kita ngomongin lebih jauh lagi, gue mau ajak kalian ke dalam locker room-nya Lost Angles Clippers. Nih seneng banget gue yang ngeliat Doc Rivers pengen traktir. Karena juga Doc Rivers hari ini melewati The Legendary dan juga The Late Red Arbark untuk number 11, winningest coach di NBA. So, let's check out this clip. That was good. I write dinner on me tonight. One last thing, one last thing, Doc. Tonight, Doc Pass Red Eye Block has done 11. 11, winningest coach at NBA. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Come on, man. Let's get it to you guys. Let's get it to you guys. Hey, 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 hey. Nonton Pat, nonton Pat Beverly! 1, 2, 3 Mannya OK plus yang pasti PG-13 Ini kayak playoff PMO Udah bener-bener keren banget PG-13 Mannya selama dual game ini Dia tadi 28 poin dan Whala 8x 3 poin Lalu ada Kuala Lainard juga Tadi Kuala itu sekitar 24 poin Sedangkan untuk Pelicans Wah ini kayak semakin berat aja ya posisi mereka Untuk mengejar posisi 8 atau 9 Sisa 6 game lagi Hari ini pun tadi Zion hanya main 14 menit, selesai dengan 7 poin Tadi di first half aja juga ada sedikit scare di mana dia sempat menginjak kakinya pemain Lakers dan kekampaknya mengalami cedera engkel but he went back again in the second half so it's a good sign for New Orleans walaupun New Orleans belum menang tapi masih ada kesempatan mereka untuk mengejar posisi 9 atau 8 tapi harus menang 6 kali kayak betul turut ya hari ini New Orleans yang bagus adalah Nicole Alexander Walker yang selesai dengan 15 poin Ingram pun selesai dengan 14 poin tapi yang pasti game berikutnya mereka tuh lawan Memphis Grizzlies mereka must win banget kalau mereka gak menang juga lawan Memphis udah goodbye sih playoff hobinya mereka so next game pressurenya akan tinggi banget untuk Drew Holiday, Lonzo Bolt, dan kawan-kawan I'm so excited though to watch the game tuh battle of young players to Jamoran against Zion dan juga ada Lonzo kalian gak boleh miss juga tuh untuk nonton bakal seru banget oke next ada Thunder yang mengalahkan Yuta Jazz 110 dengan 94 ini kalau gue liat dari game ini Thunder itu memang balance offense banget ya dari CP3, Danilo Gallinari, SGA, Dennis Ruder, dan juga Darius Baisley juga dari Bench juga cukup oke ini salah satu tim yang bisa jadi Dark Horse memang di Western Conference jadi gue gak akan kaget kalau nanti mereka bisa lolos ke second round di Western Conference juga tergantung seedingsnya mereka aja sih menurut gue kalau mereka bisa seedings avoid the big team mereka bisa melangkah cukup mungkin sampai semifinal lah at least sampai di Western Conference so hari ini SGA 19 poin and CP3 18 poin ini tim sebenernya harusnya kedua tim ini harusnya ketemu ya 11 Maret lalu ya kalau kalian inget sebelum NBA disuspended itu sebenernya oke sih itu sama Yuta Jazz udah di lapangan pemanasan tapi setelah dikasih tau kalau Rudy Gobert itu positif akhirnya gamenya diberhentikan dan NBA pun disuspended sampai sekarang ini sampai kemarin tanggal 30 Juli ini so sedikit nostalgia kali ya para pemain tadi wah ini dulu kita kayak gini lagi pemanasan tiba-tiba diberhentiin kayak gitu kali ya tapi pasti Yuta Jazz walaupun kalah Donovan Mitchell berhasil menjadi pemain ketiga tercepat untuk mencetak 5000 poin ini dia di company yang elite banget bersama Lebron James dan juga Kevin Durant so luar biasa ya Donovan Mitchell berhasil mencetak 5000 poin di game ke-221 nya tadi ada game satu lagi yaitu Miami Heat melawan Denver Nuggets dimana Miami Heat itu berhasil menang tadi lewat kontribusi besar dari BEM Adebayo dan juga Jimmy Butler Nuggets tadi gak ada Jamal Murray gue lupa cedera apa tapi pasti tadi Nuggets juga shootingnya sedikit struggling ya gak ada Jamal Murray offensinya sedikit tersendat and then oke untuk game tomorrow untuk besok game besok pagi ada Celtics lawan Blazers wah ini seru ya Celtics lawan Blazers Celtics abis kalah lawan Bucks gak tau bisa bounce back atau enggak Jason Tatum kemarin ini hanya 5 poin 2 dari 18 kalau gue sih belainnya Portland Trail Blazers besok oke Dane and CJ gonna stay hot mereka juga kan dalam apa ya on a mission banget untuk bisa masuk NBA playoff so hopefully besok Blazers bisa menang and next ada Bucks lawan Rockets ini seru banget pasti offense juga dua-duanya kayaknya Bucks coba pasti akan apa ya menyusahkan Westbrook dan juga kalau Yanis Westbrook dan juga Harden untuk mencetak poin kita tau main Harden 49 Westbrook 31 kayaknya gue pengen liat nih defense-nya Bucks gimana saat menghadapi Rockets besok dan gue rasa sih Bucks akan menang kayaknya small line-upnya Rockets akan susah sih menghadapi big line-upnya si Milwaukee Bucks dan gue juga penasaran apakah besok Eric Blacksow Eric Blacksow dan juga Pat Connaughton sudah main atau belum oke jadi tadi gue pilih Blazers Bucks and now the last game Spurs lawan Memphis gue akan memilih San Antonio Spurs kenapa gue milih San Antonio Spurs kemarin solid ya mereka main waktu lawan Sacramento Kings dimana Derek White dan juga The Mother Rosen jadi top scorer so ini kayak biar meramaikan lah perembutan 9 dan 8 kayaknya kalau Spurs bisa meramaikan tuh akan makin kompetitif di kompetisi untuk playoff spot di Western Conference so hopefully besok Spurs akan menang dan sebenernya gue juga agak sayang ya kalau Spurs streaknya di 22 tahun itu berhenti untuk masuk playoff sebenernya gue dalam hati kecil gue pengen Spurs lolos ke playoff sih sebenernya tapi kita lihat aja nanti ya oke itu aja berita untuk timeout hari ini semoga kalian tetap enjoy thank you banget yang udah support selalu untuk nonton timeout tiap harinya dan juga nontonin video gue yang lainnya I really appreciate it hari ini gak ada berita lokal dulu maaf gue pengen cari berita lokal yang bagus sebenernya tapi belum ketemu so bersabar aja hopefully beberapa minggu ke depan ini akan ada berita lokal yang bikin kita semangat apalagi terutama dari tim nasional Indonesia kita yang katanya pertengahan bulan mungkin sudah berkumpul lagi sedangkan untuk beberapa tim IBL mereka kayaknya sudah melakukan rapid test dan juga swap test mereka juga udah mulai bersiap nih untuk mulai latihan karena kita tahu seasonnya IBL akan mulai lagi bulan Oktober nanti so hopefully kita doakan semuanya lancar-lancar aja semuanya tidak ada yang kenapa-napa semua selamat dan juga sehat-sehat aja so good luck to everybody and all the IBL teams hopefully we're gonna hopefully sih gue boleh datang ke latihan mereka sih gue penasaran sih gue boleh datang ke latihan mereka atau enggak karena gue pengen banget wawancara beberapa pemain dan juga melakukan interview plus juga selain interview kok gue ngomong udah wawancara terus interview tapi gue pengen banget melakukan kayak 3 point contest ataupun bikin konten-konten yang lain bersama pemain IBL hopefully tim IBL membuka pintu untuk gue datang mungkin gue harus rapid test dulu lagi tapi agar semuanya juga aman-aman aja so guys itu aja sih video hari ini thank you banget yang udah nonton have a lovely Sunday night with your family your friends and anybody so thank you banget yang nonton jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys next video peace